Nah selamat datang di channel limpadom sebelum kita lanjut subscribe dulu karena subscribe itu gratis lanjut Halo teman-teman semua selamat datang di channel ini channel limpadom terima kasih ya telah berkunjung Oke teman-teman di video ini saya akan mau kasih atau mau bagikan kepada kalian pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy Tab A8 ini ya ini Samsung Galaxy Tab A8 teman-teman ini dia dan mau saya bagikan kekurangan dan kelebihannya Samsung Galaxy Tab A8 ini teman-teman jadi sebelum kalian beli dan sebelum kalian beli Samsung Galaxy Tab A8 teman-teman langkah baiknya kalian tonton dulu video ini ya karena disini saya akan mau jelaskan atau mau bagikan kepada kalian pengalaman saya menggunakan ini ya dan apa aja kelebihan dan kekurangannya teman-teman selama saya gunakan kurang lebih 6 bulan teman-teman Oke dan sebelum kita bahas ke situ kelebihan dan kekurangannya ini saya kasih tahu dulu kepada kalian teman-teman kalau Samsung Galaxy Tab A8 ini ada dua versi ya teman-temannya ada versi LTE sama versi WiFi dan kalau versi LTE teman-teman harganya agak lebih mahal teman-teman itu sekitar 4 juta setengah ya kalau nggak salah dan itu RAM nya 4 dan penyimpanan 128 GB kalau yang WiFi itu RAM nya cuma 3 penyimpanannya 100 eh nggak 100 ya itu penyimpanannya cuma 32 GB teman-teman dan harganya sekitar 3 juta ya teman-teman dan ini punya saya ini versi WiFi karena menurut saya nggak perlu ya menggunakan menggunakan kartu karena kalau Samsung apa namanya kalau tablet kan menurut saya nggak enak aja ada yang kalau nelpon paket ini pakai ini tablet jadi khususnya untuk menggunakan tab ini kan untuk game atau multimedia nonton video atau ngedit ngedit video kalau untuk nelpon menurut saya agak kurang minat ya makanya saya beli WiFi aja teman-teman versi WiFi dan harganya lebih agak murah ya teman-temannya dan ini kelebihannya teman-teman ini kelebihannya pertama saya ceritakan menurut saya karena ini saya gunakan untuk ngedit video ya kalau untuk main game disini saya nggak gunakan untuk main game teman-teman karena nggak hobi main game ya jadi selama ini saya gunakan untuk ngedit video karena saya ngedit video menggunakan aplikasi ini teman-teman aplikasi capcut ya kalau menurut saya sini enak menggunakan teman-teman karena layarnya ini dia 10 inci 10,5 inci teman-teman jadi kalau untuk urusan ngedit video menurut saya enak disini teman-teman gunakan ini jadi kalau kalian mau gunakan untuk kebutuhan ngedit video saya sarankan kalian gunakan ini teman-teman karena layarnya besar jadi kalau kita mau ngedit video kita itu mudah teman-teman karena dia apa namanya kita mau lihat gambar di video itu jelas ya dan yang hal kecil jadi bisa kita nampak teman-teman bisa kita edit dengan cepat teman-teman bisa kita edit dengan cepat nah itu kelebihannya dan kelebihannya satu lagi itu kalau kita mau export video contohnya hasil editan kita di caput ini di video pengedit video ini kadang itu kalau contohnya kapasitasnya besar kapasitasnya besar teman-teman contohnya satu giga dua giga kan kalau menurut saya menggunakan smartphone biasa itu kalau mau diekspor menjadi video itu itu lamanya minta ampun teman-teman prosesnya itu sampai selesai di ekspor menjadi video yang dijadikan video hasil editan kita itu teman-teman lama banget teman-teman karena udah pernah saya rasakan dulu di smartphone ya tapi menggunakan ini Galaxy Tab A8 ini cepat teman-teman contohnya yang dua giga itu hasil video yang mau kita olah jadi video yang kita edit di sini nanti kapasitasnya satu dua giga contohnya ya mau kita olah jadi video mau kita export hasilnya itu itu prosesnya cepat teman-teman cepat dia enggak terlalu lama ya cepat dia jadi itu yang mempermudah kita yang jadi waktu kita itu singkat teman-teman jadi enggak membuang-buang waktu untuk menunggu hasil prosesnya teman-teman hasil proses mau diolah jadi video ya jadi cepat dia itu aja yang saya rasakan di sini di Samsung ini Samsung Galaxy Tab A8 ini dan apalagi yang kelebihannya lagi ada itu speakernya teman-teman bikernya ini empat teman-teman satu di bawah dua di bawah dua di atas juga di sini sini teman-teman ada di sini dua juga di atas ini itu kelebihannya kalau kita mau nonton video kalau kita mau nonton video suaranya itu jelas banget teman-teman mau di mau di depan ke tempat-tempat keramaian mau di contohnya ini ya teman-temannya ini ya teman-temannya ah contohnya ini ngen kita nonton video lihat suaranya teman-teman ini ini saya di apa namanya di pinggir jalan ya ini lalu-lalang orang ini orang lewat di sini ya naik-naik motor atau naik mobil ini ya naik mobil bising ya teman-teman dan saya nonton video ini masih kedengarangan jelas teman-teman karena suaranya itu empat teman-teman di sini satu dua satu dua jadi empat teman-teman jadi kalau kita mau nonton mau nonton video atau mau mau dengar lagu suaranya audionya ini jelas banget teman-teman itu kelebihannya perhatikan tuh lihat teman-teman suaranya ya jelas kali ya teman-teman itu dia itu kelebihannya teman-temannya ya dan apalagi ya kelebihannya ini enggak terlalu berat ya teman-teman Samsung glass tab ini saya menurut saya saya pakai ini enggak terlalu berat teman-teman pas ya enggak terlalu ringan enggak terlalu berat banget teman-teman biasa aja dan bahannya ini terasa ini mewah teman-teman ya bahannya ini itu dia dan apalagi ya kalau soal kamera kalau di sini kamera belakang ini apa namanya 8 megapiksel ya kamera depan di sini dia kamera depan ini kamera depannya cuma 5 megapiksel tapi lumayan terang teman-temannya lihat ini dia kamera belakangnya teman-teman tapi biasanya kalau kalau di tablet jarang itu teman-teman lebih gunakan Oh kita gunakan untuk kamera yang biasanya untuk kebutuhan multimedia yang nonton video atau main game atau edit video ya kalau di tablet itu biasanya digunakan pada umumnya karena kalau untuk kamera kan jarang ya langkanya kameranya itu enggak terlalu tinggi teman-temannya dipasangkan di tablet itu teman-teman itu dia kelebihannya yang tadi dan kalau soal ini teman-teman ketajaman layar ini menurut saya udah lumayan ya udah pas ya mungkin enggak terlalu ini ya eh ini dia kalau tajam ketajaman layarnya udah lumayan ini teman-teman lumayan bagus ya bagusin teman-teman dan apalagi ya kalau soal ngelak atau apa lambat kita mau buka aplikasi apa-apa di tablet ini menurut saya saya gunakan selama ini enggak ada ngelak teman-teman jadi kalau kita mau buka apa-apa aplikasi mau buka aplikasi dia enggak biasa aja teman-teman enggak 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 ngelak teman-teman enggak lambat jadi menurut saya ini bagus ya teman-temannya kalian gunakan ini ya kalau untuk kebutuhan untuk sekedar menonton video ngedit video atau eh main game tapi kalau main game jangan yang berat-berat teman-teman karena RAM nya ini kecil teman-temannya RAM 3 kalau yang artinya RAM 4 ya kalau main game saya kurang tahu ya karena di sini saya nggak main game karena nggak hobi main game teman-teman jadi kalau soal game saya kurang tahu ke menaik game di sini karena nggak hobi main game teman-teman jadi pengalaman yang saya gunakan aja teman-temannya selama ini kalau ngedit video enak di sini teman-teman mau ngedit gambar biasanya menggunakan pixel lab saya gunakan ini enak teman-teman karena detail dia teman-temannya jelas dia mau yang kecil paling kecil gambarnya bisa kita edit ya karena layar tablet ini besar teman-teman jadi gampang kita untuk mengedit sesuatu di sini teman-teman dan itu kelebihannya kalau kekurangannya teman-teman ada kekurangannya kekurangannya ini dia kalau tablet ini kalau kita nonton kita nonton teman-teman yang saya rasa ganti ini kalau sekitar setengah jam jam atau apalagi satu jam terasa panas teman-teman terasa panas di bagian sini di bagian belakang ini terasa panas enggak tahu saya ini apa memang bawaannya seperti ini tapi saya rasakan panas teman-teman ya kalau set menonton video yang nonton di YouTube nonton di video di aplikasi terasa hangat di simpan panas teman-teman panasnya tapi eh selama panas enggak ada masalah sih enggak ada masalah sama eh tabletnya dia enggak ada mati enggak ada enggak ada apa namanya saya rasakan gendala kerusakan entah apa yang itu aja teman-teman terasa panas dan satu lagi teman-teman kekurangannya enggak tahu ya entah kenapa ya kalau setiap mengetik di sini mau mengetik di sini apa memang aplikasinya ya mau mengetik contohnya saya mau mau mengetik di deskripsi video YouTube ini ya contohnya nanti tiba-tiba aja nanti ini tombol ini hilang jadi mengganggu ya teman-teman kadang nanti ini lagi mengetik tiba-tiba tombol ini hilang apa memang apa apa memang ini teman-teman apa namanya eh aplikasi tombol keyboardnya ini atau pengaturannya tapi saya lihat-lihat pengaturnya enggak ada enggak ada masalah ya nggak ada yang yang di setting apa-apa teman-teman contohnya ini ya nanti tiba-tiba aja teman-teman nanti tombol ini lagi asing ngetik tiba-tiba menghilang baru nanti kita klik lagi layarnya di sini mau kita ketik baru muncul lagi dia teman-teman contohnya ini ya limu bagi Om terlihat saya coba-coba yang ngetik dulu ya nanti lama-lama hilang dia teman-teman sebentar ya apa ya sebentar ya saya ketik dulu nanti nah ini teman-teman lihat sedang mengetik tiba-tiba aja dia itu tombol papan tombol sini tadi hilangnya jadi mengganggu itu yang mau sering saya rasakan selama ini menggunakan Samsung Galaxy Tab 8 ini saya cek juga di pengaturannya enggak ada teman-teman masalah di pengaturan enggak ada saya kotak-kotik entah apa itu teman-teman jadi kalau teman-teman ada yang tahu boleh ya teman-teman di share kepada kita apa masalah ini solusinya apa nah ini saya klik baru muncul lagi nanti kalau ngetik dia itu enggak tahu berapa detik berapa menit tiba-tiba nanti hilang ini tiba-tiba lagi asing ngetik hilangnya jadi itu kendalanya teman-teman ya minusnya saya rasakan Oke dan kalau soal baterai Samsung Galaxy Tab A8 ini teman-teman lumayan tahan ya saya rasakan karena baterainya ini besar teman-teman eh kapasitas baterainya ini 7000 kita sekitar 7000 teman-temannya 7000 mAh jadi kalau soal baterai awet teman-teman tahan dia teman-teman enggak 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 cepat habis ya jadi itu awet itu yang kelewihannya juga ya cuman kekurangannya tadi itulah dia kalau kita nonton setengah jam aja atau satu jam disini setelah terasa panas teman-teman terasa panas banget cinta masuk itu dia kekurangannya saya rasakan teman-teman ya jadi mungkin itu bawaannya Samsung Galaxy Tab A8 ini ya Oke itulah dia teman-teman jadi buat teman-teman yang mau beli ini kalau menurut saya mau kebutuhan untuk nonton video Oke teman-teman kalau untuk kebutuhan ngedit video disini lebih oke lagi teman-teman karena layarnya besar ini 10,5 inci dan untuk ngedit videonya disini cepat teman-teman dan puas kita mau ngedit video atau gambar di sini ya jadi lebih enak kita menggunakan ini teman-teman dan kalau untuk urusan game sepertinya saya kurang tahun teman-teman karena saya nggak hobi main game namun menurut analisa saya kalau untuk game game biasa aja yang enggak terlalu berat masih bisa ya di Samsung Galaxy Tab A8 ini cuman kalau untuk game game yang besar yang ram-ram yang tuh ram-ram tinggi sepertinya jangan teman-temannya disini ini enggak sanggup nanti jadi yang nanti tabletnya ini teman-teman oke teman-teman sekianlah video ini semoga bisa membantu bermanfaat jadi kalau ada diantara kalau mau beli ini eh boleh kalian jadikan ini referensi ya buat kalian sebelum kalian boli Samsung Galaxy Tab A8 ini teman-teman oke sekianlah video ini semoga bermanfaat bye bye teman-teman